Intro Rema hari ini, kisah para rasul 6 ayat 7 Firman Allah makin tersebar dan sejumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya Madat yang Tuhan berikan kepada gereja kita tahun ini bukanlah suatu hal yang kecil atau biasa saja Akan tetapi, ini adalah kepercayaan besar yang Tuhan berikan kepada kita Kita dipilih dan dipercaya Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan untuk bergerak dan membebaskan bangsa kita Melalui rema-rema yang Tuhan berikan di gereja kita, Tuhan banyak berbicara bagaimana kita harus melangkah Dan bahkan Tuhan juga memberikan instruksi yang sangat jelas, sehingga langkah kita tidak salah Sekalipun mungkin yang kita lihat saat ini, keadaan bangsa kita yang jauh dari harapan Tetapi justru inilah saatnya pahlawan-pahlawan Tuhan bergerak Lima hari ini, di kisah Rasul Pasal yang ke-enam ayat tujuh berkata Bahwa firman Allah makin tersebar dan sejumlah murid Yerusalem makin bertambah banyak Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya Dalam pasal tersebut menceritakan bagaimana awalnya terdapat sebuah masalah Tetapi ketika pelayan-pelayan Tuhan bangkit dan berusaha untuk melakukan sesuai instruksi Tuhan Saat itulah mereka melihat bahwa tuayan jiwa-jiwa justru meledak Bukan hanya jumlah murid di Yerusalem bertambah banyak Bahkan sejumlah imam menyerahkan diri dan percaya Sama halnya dengan kehidupan kita saat ini Mungkin saat ini kita melihat keadaan kota dan bangsa kita sangat jauh dari harapan Apa yang Tuhan janjikan sepertinya berbanding terbalik dengan situasi yang terjadi saat ini Akan tetapi jangan menggunakan mata jasmani kita saja Sangat perlu kita meminta kepada Tuhan agar membukakan mata rohani kita Agar kita dapat melihat bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir nanti Orang-orang yang menolak percaya, anti, bahkan yang menutup hatinya bagi Yesus Justru berbalik percaya dan menyerahkan hidupnya bagi Yesus Bijak-bijak Tuhan akan bangkit Pahlawan-pahlawan Tuhan akan maju dan menuai banyak jiwa-jiwa Tuayan masif terjadi Sehingga mandat untuk mebebaskan bangsa kita terlaksana Sesuai dengan yang Tuhan kehendaki Mengapa Tuhan sangat rindu banyak jiwa diselamatkan? Apa yang menjadi kerinduan Anda untuk dapat ikut andil dalam bagian kegerakan Tuhan untuk mebebaskan bangsa kita? Langkah apa yang akan Anda ambil untuk menjadi bagian dari penuai jiwa-jiwa? Ya Bapak kami mengucap syukur untuk anugrah dan kepercayaan yang kau berikan kepada gereja kami Kami percaya bukan secara kebetulan engkau memberikan mandat kepada kami untuk mebebaskan bangsa kami Kami yakin bersamamu kami akan bangkit menjadi penuai-penuai akhir zaman Tuntun dan sertai langkah kami ya Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Akan terjadi pada hari-hari terakhir Orang-orang menolak, anti, dan menutup hati bagi Yesus Menyerahkan hidupnya bagi Yesus Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa